Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan Serba Tau Kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah nih guys Sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brazil Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam dan hayati Menjanjikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya Seperti di sektor tambang, khususnya emas, perak, dan lembaga Indonesia menduduki peringkat teratas dunia di sektor tambang tersebut Lalu kira-kira dimanakah letak tambang peringkat teratas dunia itu ya? Yap, benar sekali Letak tambang yang terletak di daratan tinggi tembaga pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia Yang sekarang ini masih dikelola oleh PT Freeport Indonesia Namun, kondisi alam di tempat tersebut sekarang menjadi sangat memprihatinkan Dan ada kerugian serta keuntungan dari adanya pertambangan oleh Freeport tersebut Dan kali ini kita akan kupas dengan tuntas Fakta-fakta menjengangkan hasil pertambangan PT Freeport Indonesia ya guys Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys Supaya kami dapat memberikan info terupdate untuk kalian semua Sejarah Awal Awal mula berdirinya PT Freeport Indonesia memiliki kisah yang sangat unik untuk diketahui nih guys Sebenarnya, tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia sekarang Dulu berawal dari ketidaksengajaan dengan kata lain tidak sengaja ditemukan Sebenarnya, penjelajahan ke Tanah Papua yang dilakukan oleh para ahli geologi pada saat itu Untuk mencari kebenaran tentang keajaiban alam yang berada di puncak Gunung Jaya Wijaya yakni Salju Abadi Hal ini merujuk kepada catatan pertama dari ketentuan Kapten Johan Gartens tahun 1623 Yaitu, berisi di perairan sebelah selatan tanah Papua dan jauh di pedalaman ada gunung yang teramat tingginya Dan pada bagian-bagian puncaknya tertutup oleh salju Namun, catatan dari kata Johan Gartens ini menjadi cemohan Karena banyak yang beranggapan bahwa tidak akan ada wilayah bersalju di garis katulistiwa Akan tetapi, catatan dari Kapten Johan Gartens ini menjadi pemenju dari rasa penasaran para ahli Untuk membuktikan kebenaran dari puncak Gunung Jaya Wijaya yang memiliki salju abadi Dan setelah itu, dilakukan beberapa ekspedisi Yang mana dilakukan oleh para tim ahli geologi untuk menjelajahi Tanah Papua Demi untuk membuktikan kebenaran dari catatan Kapten Johan Gartens tersebut Beberapa tim dari ahli geologi pada kurun waktu yang sangat lama melakukan perjalanan di Tanah Papua Hingga akhirnya, pada tahun 1930 Dua pemuda dari Belanda, yaitu Nicole Intendasi, memulai petualangan mereka untuk mencapai puncak Kartens Dan inilah yang terjadi awal dari pembukaan pertambangan di Tanah Papua 40 tahun kemudian Dan 6 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1936 Dazi dengan timnya tanpa sengaja menemukan iceberg Atau disebut juga dengan Gunung Biji Dan pada tahun 1939 Dazi membuat catatan mengenai iceberg yang berhasil ditemukannya Namun, karena peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua Catatan dari Dazi tersebut menjadi tidak diperhatikan Barulah, hampir 20 tahun Kemudian, pada tahun 1960 Geologis Weber Wilson, Freeport membaca laporan catatan Dazi Dan sangat tertarik tentang apa yang dibiliskannya Dan akhirnya, Furbus Wilson memimpin sebuah ekspedisi untuk menemukan kembali iceberg Guna melakukan penelitian serta penilaian lebih lanjut terhadap tempat tersebut Hasilnya, pada tahun 1967 Kontrak karya pertama Peter Freeport Indonesia terkipta Dan pada tahun itu pula Peter Freeport Indonesia memulai penglakukan operasinya Wah, ternyata berawal dari ketidak sengajaan aja ya guys Eksberg dan Gresberg Tamang Eksberg dan Tamang Gresberg Adalah dua tamang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia guys Yang pertama adalah Tamang Eksberg Tamang ini adalah tahapan awal dari hasil kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia Eksberg adalah sebuah gunung yang memiliki tinggi 3.600 meter dari permukaan laut Dari awal pengarukan yang dilakukan oleh pihak Freeport sampai pada tahun 1988 Guna tersebut yang seluruh bagiannya berhasil digali dan rata dengan tanah Semenjak saat itu, gunung bijih milik Indonesia dinyatakan lenyap dari muka bumi ini Dan pada tahun 1988, PT Freeport Indonesia mendapatkan jadangan baru di dekat Eksberg Dan yang sekarang ini dikenal dengan Tamang Eksberg Penemuan jadangan baru ini sangat mengembarkan dunia Pasalnya, jadangan yang tergantung di dalamnya memiliki jadangan emas terbesar nomor 1 di dunia Selain itu, Tamang Gresberg memiliki jadangan baga nomor 3 terbesar di dunia Dan pada tahun 1991, kontrak karya kedua PT Freeport Indonesia tercipta Dan jadangan kekayaan sumber daya alam non-hayati di Gresberg digali oleh Freeport Wah, sungguh benar-benar kaya sekali ya guys sebenarnya bangsa Indonesia kita ini Setuju kan? Dampak Lingkungan Kehadiran kegiatan pertambangan di tanah Papua Tentu saja akan langsung bertampak buruk bagi lingkungan sekitar nih guys Dampaknya terhadap alam yang pertama adalah hilangnya gunung biji yang dimiliki negara Indonesia Selain itu, hasil dari pertambangan Gresberg menyisakan lubang menganga yang sangat lebar berukuran lebih dari 200 ribu hektare Dan memiliki kedalaman sedalam lebih dari 230 km persegi Bahkan, saking dalamnya lubang ini sampai bisa terlihat dengan jelas dari Google Map Dan bayangkan saja, besar dan dalamnya lubang tambang Gresberg ini menelan mentah-mentah pet kalifah Yang ditaulat sebagai gedung tertinggi di dunia dengan sangat mudah Selain itu, dampak yang lain seperti pencemaran sungai-sungai di sekitarnya Juga dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia di area dekat pertambangan Menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi semua dampak yang ditimbulkan Kerugian dan Keuntungan PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper & Quotein Yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat nih guys Dengan aset terbesar yang pernah ada di Indonesia Tentu seharusnya, bangsa Indonesia mendapatkan untung yang sangat besar Dari hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia Namun kenyataannya, berbanding terbalik dengan status negara Yang memiliki tambang emas terbesar di dunia dari awal berdirinya PT Freeport Indonesia Negara Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10% Yakni tepatnya hanya sebesar 9,36% Wah, sungguh menyedihkan sekali ya guys Kurangnya perhatian serta keseriusan pemerintah Indonesia terhadap hal ini Menjadikan Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari adanya PT Freeport Indonesia Dan akhirnya, setelah lebih dari setengah abad lamanya Barulah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018 Dan Presiden Negara Indonesia tahun 2018 Menunturkan untuk mencapai kesepakatan itu Indonesia melakukan negorisasi yang sangat alot dan sensitif Dan dengan 51% saham yang dimiliki Indonesia Sekarang merupakan prestasi yang sangat baik bagi negara Indonesia Dan dengan itu pula, Indonesia dengan resmi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia Terima kasih telah menonton!